Kalau misalnya kita bisa cari masjid lain maka lebih baik cari masjid lain Kalau kita tidak bisa cari masjid lain maka kita lihat kuburannya di mana Kalau kuburannya di dalam bangunan masjid maka jelas tidak boleh Tidak boleh sholat di masjid yang di dalam bangunannya ada kuburan Tapi kalau misalnya kuburannya di luar bangunan masjid misalnya di pelataran Atau di depan pengimaman Di belakang apa depan pengimaman Di belakang masjid di depan pengimaman Atau di depan masjid Di sebelah timurnya kalau di Indonesia Maka banyak fatwa yang membolehkan Fatwa dari Sheikh Saleh Fauza membolehkan Ada fatwa dari Sheikh Uthaymin juga membolehkan Kalau tidak salah Sheikh Bin Bas juga membolehkan Selama masih di luar bangunan masjid Tapi ada fatwa yang tidak membolehkan Makanya saya katakan tadi kalau masih bisa mencari masjid yang lain Maka keluar dari perbedaan pendapat ini Tapi kalau tidak dapat kecuali masjid itu Maka anak masih condong ke pendapat yang membolehkan Karena dia sholat di masjid yang tidak ada kuburannya Kuburannya di luar Di luar bangunan masjid itu Memang di sekitar masjid tapi masih di luar Bahkan Ada sebagian fatwa yang mengatakan Kalau misalnya Tembok di depan imam Itu penuh Maka boleh Tapi kalau temboknya Itu setengah sehingga Makmum dan imam bisa melihat Kuburan yang ada di depannya Maka tidak boleh Kecuali Kalau di depan masjid itu Ada jalan Jadi ada pemisah antara masjidnya dengan Kuburan Tapi kalau tidak ada pemisah dan Temboknya itu pendek Maka tidak boleh Ya Ini juga disebutkan oleh Sebagian ulama Ya intinya Kalau Misalnya Kuburannya di dalam Kuburannya di dalam masjid Benar-benar di dalam bangunan masjid Dan ini ada jamaah Saya pernah lihat Maka jelas ini tidak boleh Walaupun tidak di depan imam Walaupun di pinggir Tapi dia di dalam masjid Masjid tidak boleh Tapi kalau masih di luar Walaupun di depan Tapi ditutup oleh tembok Maka Dibolehkan Tapi kalau bisa Mencari masjid lain Yang tidak ada Kuburannya sama sekali Maka itu lebih Lebih baik Dan kita Keluar dari perbedaan pendapat Para ulama Dengan seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!